Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selain itu, polisi juga meringkus 4 orang pengedar sabur seberat 10 gram, serta 13.000 butir obat-obatan telarang jenis pil Heximer. Ketujuh tersangka yang berinisial FR, GG, HH, ES, WI, RWG, dan NNG ditangkap di rumahnya masing-masing di wilayah yang berbeda. Sementara untuk tiga orang tersangka, pengedar ganja jaringan Lampung merupakan residivis yang keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Menurut Kapolres Janjur, ganja ini berasal dari Lampung, Sumatera, dan para tersangka juga dikendalikan langsung dari penghuni lapas Lampung. Terpantau bahwa ini ganja ini dari Lampung dan di bawah dari daerah Sumatera. Ada keterkaitannya dengan jaringan lapas? Kita lidik ternyata dikendalikan oleh lapas yang ada di daerah Lampung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka ini dijerat pasal 114 ayat 2 Jungto, 111 ayat 2, dan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat Terima kasih.